Nanti saya akan jawab nanti ya setelah sesi kita ya. Nanti tolong diingetin ya, Tim ya. Oke, Bu Her. Oke, hari ini saya akan ditemani oleh Sindia. Dia asisten saya di kantor. Dia juga seorang psikolog yang berkecimpung di dunia klinis dewasa. Kali juga banyak pasiennya di pasien anak-anak. Kita berdua selalu kerjasama. Korek rahasia-rahasia pada anak-anak yang mengalami trauma-trauma dari orang tuanya. Sehingga mereka nggak bisa lagi cerita, mereka nggak mau lagi ngomong. Tapi terlaku mereka yang aneh-aneh. Kita berdua akan memancing mereka dengan banyak-banyak cara. Dari mulai ngajak main, ngedongeng, kasih lihat film, dan sebagainya. Sampai kita tahu masalahnya apa. Nah, hari ini dia temenin saya di sini untuk bantuin saya. Karena anak saya berhalangan ada pasiennya. Sampai jam 8 malam nanti mungkin dia gabung. Oke. Saya akan share screen. Maksudnya bodi aja nggak lihat, Pak? Enggak. Hari ini kita belajar tentang konflik dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, konflik dan resolusinya. Ya, teman-teman siap-siap ya. Saya akan meluncur dengan cepat. Kalau ada pertanyaan langsung catat. Nanti begitu selesai kita diskusi. Sama-sama kita bahas masalah-masalah yang ada. Supaya Bapak-Ibu terbantu mengatasi masalah dan bisa mendengar apa yang Bapak-Ibu mau dengar. Bukan mendengar cerita apa, blah-blah yang saya ceritakan ini. Konflik dan resolusinya. Nah, cara saya mengajar itu ada kerangkanya. Jadi, mengenai apa itu, bagaimana terjadinya, dan mengapa. Jadi, saya mulai sekarang. Konflik dan resolusinya. Apa itu konflik? Nah, banyak orang tua di rumah sering berkonflik, tapi enggak tahu konflik itu apa. Apa itu konflik? Konflik adalah pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan kemauan. Seperti tadi Ibu Sumiat, Ibu Magdalena punya kasus, beda alamat libur. Si anak mau kemana, si ibu mau kemana. Dan kemudian bisa terjadi ketidakcocokan. Antara perbedaan itu enggak bisa disatukan. Saya mau ke kiri, kamu mau ke kanan. Akhirnya jadi beroposisi. Apa artinya beroposisi? Itu bertentangan. Jadi, seringkali konflik dipandang sebagai perselisihan. Padahal bukan. Konflik juga dianggap sebagai permusuhan. Padahal bukan. Sehingga konflik itu dipandang sebagai sebuah bentuk hubungan yang rusak. Yang tidak berfungsi dengan baik. Banyak ahli meneliti bahwa... Banyak penelitian yang menemukan bahwa keberadaan konflik itu tidak selalu buruk. Bahkan konflik itu ada gunanya. Ada gunanya. Nanti kita lihat apa gunanya ya konflik itu. Mengapa pasangan atau orang tua berkonflik? Pasangan misalnya suami istri. Kalau orang tua konfliknya sama anak gitu kan. Kenapa? Karena semakin dekat hubungan, makin berpotensi terjadi konflik. Seperti contohnya tadi Ibu Magdalena. Dia mau liburan, anaknya nggak mau ikut. Nah, coba kalau pembantunya yang nggak mau ikut. Eh, biarin aja gitu kan. Namanya kan pembantu. Atau tetangganya nggak mau ikut. Ya udah, biarin. Karena hubungannya nggak deket. Tapi kalau anaknya nggak mau ikut, nangis dia. Jadi semakin dekat hubungan antara yang berkonflik itu, makin berpotensi konflik itu melukai. Nah, ini karakteristik konflik pasangan atau orang tua. Itu intensitasnya. Sedalamannya, ya. Kalau kita berkonflik sama anggota keluarga yang kita sayangi, itu sakitnya di sini. Sakitnya sampai di hati, ya. Hubungan antara anggota keluarga itu merupakan jenis hubungan yang sangat dekat. Jadi intensitasnya tinggi. Jadi kalau sekali berkonflik, berasa banget gitu ya. Sedihnya, keselnya, marahnya, kecewanya. Kemudian kompleks. Kompleksitas itu karena akhirnya setelah berkonflik, jadi jengkel banget sama dia mau suruh dia pergi. Tapi masanya, nggak mungkin dong anak disuruh pergi. Jadi ini konflik terus-terusan. Konflik terus-terusan, mau disuruh pergi. Pergi deh kamu tinggal di rumah rumah kamu sana. Bisa ke maunya-maunya. Tapi nggak mungkin dong. Masanya saya suruh dia pergi dari rumah. Nah, itu kompleks namanya. Rumit dia hubungan antara benci dan cinta. Kemudian durasinya. Karena lama kita tinggal sama mereka. Hubungan yang terbentuk itu merupakan hubungan yang bersifat kekal. Kekal artinya nggak pernah mungkin hubungan itu bisa putus hanya karena berkonflik. Anak dan orang tua. Mana mungkin. Dan mulai sekarang saya bukan orang tua kamu lagi. Nggak mungkin. Suami istri juga begitu sebetulnya. Nggak bisa berkonflik dan langsung memutuskan hubungan. Itu sangat rumit. Dia putusnya juga nggak mungkin. Satu maut yang memisahkan bahkan. Nah, karena konflik di dalam keluarga itu dampaknya juga panjang. Sekali berkonflik. Dan kalau nggak diberesin, itu sangat merugikan. Mari kita lihat apa itu manfaat konflik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman perasaan dan maksud dari pasangan atau anak. Kalau nantung kita berkonflik dengan siapa. Kalau tadi Bu Magdalena tahu anaknya. Jadi akhirnya anak saya tuh nggak mau ikut ke tanah. Jadi saya suruh deh dia yang pilih. Tadinya nggak ngerti. Kenapa dia nggak mau ikut? Terus Ibu Simon. Simon tadi ya. Bilang, oh anak saya tuh tadi nggak nyauh tuh. Rupanya dia nggak tahu kalau dia yang dipanggil. Atau dia kira dia bukan dia yang dipanggil. Jadi kita mulai memahami anak kita. Kenapa? Karena dia ngomong itu. Kan saya nggak tahu. Saya yang dipanggil apa bukan. Dia ngomong itu. Teman-teman, orang tua. Kalau pengen tahu perasaan anak sebenarnya. Atau pengen tahu perasaan pasangan sebenarnya. Dengerin waktu dia lagi berkonflik. Pada membela diri dia ngomong itu. Sejujurnya dia ngomong. Yang lain biasanya dipendam. Dalam waktu lain itu dipendam. Nggak mau ngomong. Nggak menyakitin perasaan. Nggak mau konflik. Tapi kalau sudah berkonflik, luar semua. Isti hatinya. Jadi dengarkan baik-baik. Tapi biasanya sih kalau orang berkonflik itu nggak ada yang mau dengar. Semua mau ngomong. Makanya nggak ada yang bisa menyelesaikan konfliknya. Dan mulai sekarang. Kalau ada konflik, mulai saling mendengarkan. Gantian ngomongnya. Konfliknya dibuat lebih tertib. Yang kedua, bisa menyeleksi prinsip, nilai, atau aturan pengasuhan yang ingin dipertahankan. Jadi setelah berkonflik, oke. Jadi kita begini aja. Ya kayak tadi Ibu Magdalena dinasehati suaminya. Yaudah nanti kita tanya aja deh dia. Dia yang mau pergi kayak gimana gitu. Mulai dipilih mana yang bisa lebih diterapkan di dalam keluarga. Yang dipertahankan, yang bisa diterapkan. Dan itu bisa jalan gitu. Tanpa mengubah disiplin atau nilai-nilai keluarga. Kemudian yang ketiga, semakin baik dalam berkomunikasi dengan pasangan atau anak. Nah lucunya konflik tuh begitu ya. Walaupun ngomongnya kesel, sedih, buat diundungan berbagai perasaan dan beraduk. Itu terjadi komunikasinya. Yang mana biasanya kalau nggak konflik, nggak ngomong gitu. Nggak terbuka gitu. Nah itu konflik tuh manfaatnya. Yang berikutnya, semakin mengenali berbagai perbedaan yang harus diterima dan didialogkan dalam hubungan. Yang tadi Ibu siapa tuh tadi. Nanti deh kita ngomongin. Kita diskusikan. Kalau yang kayak gitu kan kita bisa diskusikan. Jadi makin tahu, oh dia nggak suka kesana, riburannya. Dia sukanya kesini. Ya kalau usah sampai nggak ikut, kita kan bisa diskusi. Mungkin setelah diskusi, terbuka kemungkinan lain gitu ya. Nah itulah. Memang konflik itu menyebabkan munculnya emosi negatif. Sedih, marah, kecewa. Namun hasil akhir dari konflik itu bisa membangun. Tapi juga bisa meruntuhkan. Sangat tergantung pada strategi bagaimana menangani konflik. Kalau nggak ditangani, maka konflik itu menjadi satu hal yang sangat negatif. Karena semua pihak akan cenderung menarik diri. Menganggap lawan konfliknya ini sebagai musuh. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Konflik orang tua dan anak. Sumber utama konflik adalah ketidakcocokan antara perspektif orang tua dengan perspektif anak. Ini adalah anak pada umumnya. Jadi anak dari usia kecil sampai besar itu ada ketidakcocokan sudut pandang. Orang tua bilang, kamu bikin PR cuma 20 soal aja nggak habis-habis. Nah dari sudut pandang orang tua, 20 soal itu dikit banget gitu. Ya mama di kantor tuh ngurusin pekerjaan ketumpuk-tumpuk beres. Masa kamu sih nggak beres-beres, masih gitu aja. Kalau mama salah lihat nih, buat anaknya 20 soal tuh banyak banget cukup. Ya karena dia baru umur 7 gitu. Kalau mama udah 37, beda. Ya ada beda 30 tahun, ma. Nah sudut pandangnya tuh lain gitu ya. Anaknya lihat, mamanya kok nggak mengerti banget sih gitu. Itu susah gitu. Jadi, setelah untuk mencegah konflik terjadi, pertama orang tua tuh perlu berusaha memahami. Karena perspektif berbeda. Lihat bagaimana anaknya melihat apa yang orang tua lihat gitu ya. Tidak sama gitu. Jadi, dulu saya melakukan kesalahan seperti itu. Jadi, kalau anak saya yang bilang, ya mami ini soalnya banyak banget dan susah. Saya bilang, ya kayak gitu aja. Terus anak saya langsung nggak mau nanya saya lagi. Karena dia bilang, oh mami terlalu pintar. Kita tanya papi aja. Kemudian, orang tua juga perlu berempati. Kalau anaknya bilang, susah. Dia bilang, iya susah. Saya pikir ini memang susah. Jadi, mari saya akan bantu kamu berusaha. Enggak, nggak susah. Seolah-olah anaknya bodoh. Sehingga mengatakan hal-hal yang mudah menjadi susah. Kemudian, mengajarkan beradaptasi. Ayo, menyesuaikan diri. Kalau 20, banyak dan susah. Mari kita bagi-bagi. Kerjakan dulu 4, gimana? Habis itu, kita istirahat. Nanti 4 lagi. Besok ada kesulitan apa lagi. Mari belajar beradaptasi. Artinya, menyesuaikan diri. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Sehingga kesulitan itu tidak sulit lagi. Nah, orang tua dengan anak yang masih kecil. Kalau orang tuanya bersedia mengendahkan sudut pandangnya seperti anak-anak. Maka banyak sekali matalah itu teratasi. Karena banyak orang tua yang tidak bisa mengerti kesulitan anaknya yang masih kecil. Kebanyakan mereka menuduh anaknya. Males. Tidak serius. Tidak mau fokus. Pernah lihat. Saya pernah lihat satu orang tua sedang ngajarin anaknya nafal Pancasila. Sampai emosi anaknya dicubitin. Anaknya tidak bisa-bisa. Dia anggap anaknya itu tidak serius belajar. Dia ambil sapu. Dia mau pukul anaknya. Dia lagi ngajarin ketuhanan yang Maha Esa. Pernah lihat? Nah, di konsep anak itu. Tidak ada yang Maha itu apa yang Maha. Yang dia tahu yang mana. Jadi dia ulang-ulang nyasarnya ke yang mana. Nah, itu si ibu nggak bisa, nggak berempati bahwa anaknya itu tidak punya perbendaharan tata dan pengertian tentang yang Maha. Yang dia tahu yang mana. Jadi ngasarin sih terus. Marahlah ibunya. Dibikin kamu main-main, kamu belajar. Nah, itu salah satu ya. Ketidakmampuan orang tua untuk memahami perspektif anak yang masih di bawah umur dari masa remajanya. Jadi mulailah mendengarkan lebih aktif. Mendengar aktif itu jauh sangat menguntungkan buat hubungan terjaga dengan baik. Bisa mengerti anak kita. Karena memang anak kita itu bukan bagian dari kita. Tapi dia sungguh-sungguh orang lain. Yang punya pribadi lain. Yang kita harus pelajari seumur hidupnya selama dia tinggal dengan kita. Siapa dia sebenarnya. Apa ya kemampuannya. Dan apa yang harus kita buat untuk dia. Supaya penciptanya yang menitipkannya kepada kita. Terpenuhi rencananya. Oke. Nah, sekarang orang tua dan remajanya. Ini anak nih. Sepanjang Bapak-Ibu belajar memahami, berempati, dan mau beradaptasi. Kita ajarkan dia. Maka selamat sampai di tujuannya. Kemudian konflik pada masa remaja. Pada masa remaja ini masa yang penuh gejolak dan tekanan. Kita tahu bahwa setelah remaja otaknya jadi pintar. Hormon growth, hormonnya itu mendorong. Dorongan-dorongan untuk bertumbuh dan berpikir. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan dia pembenaran dirinya. Mendapatkan identitas baru dengan krisisnya. Semua apa yang orang tuanya kena ajarkan, dipertanyakan lagi semuanya. Kenapa mesti begitu? Dan itu adalah masa-masa yang sulit yang dihadapi. Baik untuk orang tua maupun untuk anak. Untuk anaknya, untuk remaja. Nah, ini adalah masa pertarungan antara hasrat mencari kesenangan versus tuntutan untuk mematuhi norma dan moral sosial. Orang tua mau dia patuhi norma dan moral sosial. Orang-orang sekitarnya juga menuntut anak remaja untuk totohnya berpakaian yang rapi. Mengekspresikan emosinya dengan sopan dan sebagainya. Tapi anak remaja ini bilang, hidup-hidup gue. Suka-suka gue dong. Atrat mencari kesenangan itu mana yang lebih besar? Biasanya mencari kesenangan lebih besar daripada kemauan dia untuk mematuhi norma dan moral sosial. Nah, ini anak-anak seusia ini tidak bisa diberesin. Teman-teman orang tua itu anak-anak remaja itu tidak bisa diberesin. Artinya diajarin sampai beres, kemudian dia jadi beres dan melakukan apa yang sesuai dengan ajaran itu. Tidak mungkin. Dia harusnya ditemenin. Ditemenin senantiasa dia akan berantakan setiap kali dia akan melakukan pelanggaran. Dan orang tua perlu temenin supaya pelanggaran yang dia lakukan itu tidak terlalu berbahaya untuk dia bisa meneruskan perjalanan sampai masa krisis itu berakhir dan dia terus stop untuk cenderung mencelakai dirinya atau melakukan kebodohan-kebodohan masa muda ini. Tanpa pendampingan, tanpa pembimbingan, maka mereka akan cenderung melakukan kesalahan dan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang meninggalkan bekas di usia dewasa mudanya. Misalnya, konflik sama orang tua. Yaudah, kamu pergi aja. Gak usah sama mama lagi. Gak usah nanya-nanya. Gak usah. Ngusuhan misalnya gitu. Lalu dia tanya temennya. Dia tangkep apa yang temennya ngomong. Dia lakukan. Kenapa karena orang tua udah bilang. Yaudah, kalau kamu gak bisa dibilangin, pikirannya sendiri. Itu paling anti. Gak boleh ya. Kalau kamu gak bisa dibilangin, saya akan dibilangin lagi. Saya akan dibilangin lagi sekali lagi. Mestinya itu. Sampai kapan. Sampai mata kamu beres. Sampai kemauan kamu untuk melakukan satu yang benar itu muncul dari hati kamu. Jadi orang tua gak boleh sampai kapok. Gak boleh sampai enough gitu ya. Sampai cukup deh. Saya udah gak mau lagi. Harus terus mau. Datang lagi. Coba lagi. Lihat di sini. Tiga hal yang mewarnai konflik di masa remaja. Yang pertama adalah konflik dengan orang tua. Konflik dengan orang tua itu yang paling besar menyumbang konflik di masa remaja. Dari sudut pandangnya. Dari sudut pandangnya. Dari sudut pandang orang tua, anak terlihat menentang. Gak bisa dikendalikan perilakunya. Sulit ya. Bukan gak bisa. Yang kedua, dia mempunyai problem emosi. Moodnya itu benar-benar up and down. Moodnya itu up and down. Jadi bukan gak ada suasana hati yang baik. Ada, tetapi lebih banyak berubah-berubah. Dan ini karena pengaruh hormon. Itu dia gak bisa mengatasi. Orang tua juga gak bisa mengatasi. Selain menolong dia, membantu dia. Melewati masanya. Saya punya pasien satu ya. Saya masih ingat sekarang. Karena orang tuanya itu. Membawa dia. Karena dia tiba-tiba pagi-pagi gitu. Kalau dibangunnya cepat-cepat. Ya bukan. Memang dia harus dibangun cepat-cepat. Karena dia selalu terlambat. Orang tuanya diteriakin. Dia nya udah tinggi gitu. Orang tuanya gak tambah tinggi kan. Jadi orang tuanya ada di setinggi lehernya gini. Dia nya udah lebih tinggi. Satu kepala dari orang tuanya. Orang tuanya diteriakin gitu. Diteriakin di sini gitu. Di mukanya. Bisa. Diam gak sih. Mulut lu ngomong terus. Nah. Orang tuanya kaget kan. Kok bisa gitu anaknya gitu. Kadang-kadang dia ngomel-ngomel dalam bahasa Inggris. Ngomongnya keras warnanya. Terus orang tuanya. Marah kan. Kok berani. Kok kurang ajar gitu kan. Dibawa ke psikologi. Dia bilang ini masalah hormon. Bisa diatasi gak? Gak bisa. Ditemenin aja. Jangan marah. Gak bisa. Gak bisa begitu. Gak bisa tahan. Datanglah suaminya. Ini maminya nih. Jadi sama maminya saling teriak. Problem emosinya dimulai dari konflik dengan maminya. Yang nomor satu ini konflik dengan orang tua. Yang kemudian anaknya punya problem emosi. Mamanya juga punya. Sehingga yang ketiga muncul. Kecenderungan perilaku berisiko. Gak mau sekolah. Di sekolah. Gak ngikutin pelajaran. Ditegur buru. Burunya ikut diteriakin sama dia. Nah ini. Orang tua bisa mewarnai konflik masa remaja yang sangat besar porsinya. Jadi kalau orang tua sudah mengerti bahwa remajanya memang cenderung seperti itu. Coba hadapi dengan lebih objektif. Artinya. Ya memang anaknya begini. Dia teriak-teriak. Ditu bukan mau kurang aja sama saya. Karena di dalam dia ada mesin teriak-teriak yang membuat dia menjadi suka berteriak. Coba saya hindari apa-apa yang bisa memicu dia ingin berteriak. Jadi jangan berpikir bahwa anak ini mau berteriak karena mau kurang aja. Kalau pengertiannya seperti itu maka akan jadi kesulitan. Nah lihat di sini. Respon orang tua terhadap konflik itu adalah marah. Dan itu adalah ekspresi yang paling banyak ditunjukkan orang tua. Dan ekspresi itu yang paling tidak disukai remaja. Marah lagi dia. Marah lagi dia. Anak itu tidak bisa menolong dirinya untuk tidak begitu. Tapi kemudian orang tuanya marah dia jadi tambah kesel. Bukan niat dia bikin orang tuanya marah. Tapi udah apa sih gitu salahnya. Apa sih dimarahin terus gitu. Dimarahin dia bukan sadar kenapa dia dimarahin. Tapi dia sadar kenapa sih saya dimarahin terus. Gak ngerti gitu. Kenapa gitu. Apa salah saya gitu. Nah sebetulnya karakteristik yang diinginkan remaja menurut penelitian. Yang pertama adalah memiliki keterhubungan. Connecting. Connected ya. Connect gitu. Karena sekarang banyak keluhan. Nyokap sama bokap gak nyambung. Nyambung gitu. Kalau dia cerita dia marah-marah. Kita tahu gitu kenapanya dia. Dan punya hubungan yang hangat dan stabil. Sama anaknya. Jangan berubah-berubah. Kalau saya udah berubah-berubah. Kata si anak. Mama dan papa jangan berubah-berubah. Tetap aja baik gitu. Walaupun saya suka error. Nah itu mereka benar-benar butuh gitu. Kemudian. Mau memberikan otonomi. Kepercayaan untuk matur diri. Ya kalau dia mau pakai kaos. Selama tidak melanggar nilai-nilai. Atau norma-norma yang sudah ditanam. Biarin deh. Kalau dia mau pakai baju. Apa? Pendek. Terutnya kelihatan gitu. Ambilin dia syah satu selendang gitu. Ya kamu boleh pakai baju itu. Pakailah selendang ini. Kalau banyak orang. Kalau gak ada ya kamu boleh buka. Di mobil kamu boleh buka. Tapi turun dari mobil pakai. Jadi apa yang dia lakukan. Tambahkan sesuatu yang menolong dia. Untuk tidak mempermalukan diri. Sampai nanti kalau udah sadar. Dia sendiri akan berubah. Dan masa-masa sulitnya tuh gak panjang gitu ya. Paling dua sampai tiga tahun aja. Dan kalau ditangani dengan ringan itu jadi gak sutah gitu. Apalagi kalau kita memberdayakan dia. Seperti motor saya. Berdayakan anak-anak untuk bisa mengatur dirinya. Kalau lagi masuk masa tenangnya. Kita bisa ajak bisahara. Kita bisa ajak bisahara. Dan beritahu bahwa dia harus bisa menjaga dirinya. Seperti apa yang dia mau. Gak mungkin dia mau mempermalukan dirinya. Kalau dia tahu. Kemudian yang ketiga. Memberikan supervisi. Yang diajarin. Dipantau. Dan dikasih tahu aturannya. Ditunjukkan kekeliruannya dimana. Dan bagaimana memperbaikinya. Demi dia gitu. Jangan bikin malu orang tua ya. Dia sama aja. Jangan-jangan mempermalukan dirimu. Lihat coba. Orang seperti itu. Pandangannya apa. Tapi banyak kan. Kalau anak-anak remaja dikasih tahu itu. Ah biarin. Ah biarin. Padahal benci saya. Jangan marah gitu. Jangan marah. Oke. Nah. Itu adalah. Respon orang tua terhadap konteks. Jadi tolong jangan marah ya. Jangan marah-marah. Marah boleh. Untuk menegaskan bahwa. Aturan ini penting. Dan sehingga saya ngotot gitu ya. Tapi jangan marah-marah gitu. Udah kasih tahu. Marah semuanya. Yang dia lakukan jadi salah semua. Nah itu marah-marah itu yang membuat anak-anak menjadi enggak betah di rumah. Menutup hatinya. Dan sebagainya. Kemudian. Nah sekarang kita belajar bagaimana mengelola konflik supaya konstruktif. Membangun. Jangan jadi meruntuhkan. Nah ini menyebab-penyebab yang destruktif dulu ya. Yang destruktif itu pertama punya pertandangan negatif terhadap konflik. Sehingga menghindar kalau mau konflik. Sehingga gagal mengenali pokok masalah. Udah deh. Gak usah dibicarain deh. Kamu marah-marah sih gitu. Udah lama ngomong-ngomong sama kamu. Sama pasangan juga gitu. Udah. Apa-apa. Kalau dia ngomong. Susah. Udah gak usah ngomong. Nah ini. Ini. Menghindar namanya. Kalau udah beda. Konflik itu beda. Biarin sampai pasangan konflik kita itu. Ngomong. Terbuka apa yang dia rasa marah. Cuma mungkin perlu diingetin kalau ngomong kasar. Biasanya kalau ngomong kasar itu merasa gak didengar. Atau kebiasaan masa lalu. Tapi kalau udah kita buat aturan mainnya. Kamu boleh marah. Kamu boleh ngomong. Saya dengerin. Tapi gak boleh ngomong kasar. Konflik juga ada aturannya. Oke. Akhirnya kalau yang menghindar konflik ini. Penyelesaiannya menjadi semu. Keliatannya selesai. Tapi gak selesai. Nanti kalau lagi gimana. Terjadi lagi konflik yang sama. Tentang masalah yang sama. Karena itu belum diberesin. Karena apa sumber konfliknya masih itu-itu juga. Akhirnya konflik itu dianggap sebuah problem. Yang kedua konflik itu bersifat destruktif karena marah. Marah ditendam atau diekspresikan caranya melukai pasangannya. Katang-katain. Ngomong-ngomong jelek. Anak itu dikukul. Ditekan. Terus dirampok. Saya sebutnya dirampok. Karena kemudian setelah dia marah. Mama ambil handphone kamu. Mama gak kasih uang jajan. Mama gak kasih kamu telepon sama teman kamu. Mama gak kasih pulsa. Semuanya diambilin. Dan membuat anaknya merasa tidak berdaya. Itu namanya mengkomunikasikan dinamika kekuasaan itu ada di tangan orang tua. Anak-anak tidak berdaya. Semua facilitas tertarik. Itu adalah kemarahan yang tidak tehat. Jangan marah seperti itu ya. Marah bilang. Saya marah. Saya gak suka apa yang kamu lakukan. Saya larang kamu lakukan itu. Karena itu merugikan kamu dan merugikan masa depan kamu. Sudah. Slop dulu. Jangan panjang-panjang ya. Kalau lagi konflik. Ngomongnya jangan panjang-panjang. Pasti salah. Karena perasaan itu sudah muncul. Yang berikutnya. Apa yang menyebabkan pengelolaan konflik bersifat destruktif? Diabaikan. Nanti deh. Giemin aja dulu. Menghindar perasaan negatif. Dalam menghadapi konflik. Dengan harapan masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Nanti dia juga ngerti deh. Enggak usah dibahas. Ternyata gak boleh ya. Pertama. Itu harus dibahas dulu. Gak bisa waktu menyelesaikan. Banyak juga pasangan yang menyelesaikan konflik dengan seks. Marahan. Jantem. Gak mau diselesaikan masalahnya. Tahu-tahu. Sudah hubungan suami istri. Sudah damai lagi. Mari kita lupakan konflik itu. Sampai tiba di konflik berikutnya. Dan konfliknya makin lama makin rumit. Karena gak diselesaikan. Banyak sekali faktor yang terikut di dalamnya. Makin. Mari kita melihat. Gaya. Ini saya udah pernah bahas waktu itu ya. Masih ingat coba. Kenali dirimu. Siapa dirimu sebenarnya. Saya kasih lihat ini kura-kura. Nah disini ada. Ada tulisan merah ya. Ini tujuan. Low. High. Jadi ada orang yang. Drive-nya dorongan untuk mencapai tujuannya itu rendah. Ada yang tinggi. Dikaitkan dengan relationship. Ada orang yang sangat menghargai hubungan. Ini high. Ada yang low. Gak penting hubungan. Jadi kalau ada yang salah. Ada yang gak benar. Dia sikat aja. Pokoknya mau sakit hati. Sakit hati deh. Hubungan putus-putus deh. Dia gak menganggap penting. Ada yang sangat menghargai hubungan. Dia gak mau sampai hubungan terganggu. Sampai dia lupakan tujuan. Contoh ya. Kita mulai dari kura-kura dulu. Tipe kura-kura ini dia rendah dalam dorongannya untuk mencapai tujuan. Tujuannya konfliknya apa ya. Supaya dia ngerti bahwa gak boleh pulang malam. Dia gak mau dibilangin. Yaudah lah. Udah. Kalau saya diomongin. Saya juga biarin aja. Saya gak ngomong sama dia. Biarin. Saya punya pasien satu. Anaknya umurnya 21. Perempuan. Tiba-tiba dapat teman yang suka minum-minuman keras. Soju. Saya gak tahu itu minum keras. Bukan. Tapi kalau pulang setelah mabuk-mabuk dia. Papanya tipe kura-kura. Gak ditegur. Juga gak ditegak ngomong. Kenapa? Karena dia menarik diri. Menghindari konflik. Dia gak mau konflik sama anaknya. Tapi dia sebagi juga tuh anak gak mau berubah. Yang berikutnya itu hiu. Yang hiu ini sangat mementingkan tujuan. Jadi harus berhenti nih anak. Gak boleh minum-minuman lagi. Maksa. Dan dia gak peduli dengan relationship. Diomelin lah anaknya. Diambil kartu kreditnya. Dilarang pergi sama temannya. Marah nih anaknya. Perempuan sama belakang. Dia gak peduli. Kalau perlu ditampar. Nah ini yang kompeting. Itu ikan hiu. Ada gak disini ikan hiu? Pasti ada loh ya. Yang berikutnya. Gaya beruang. Nah yang gaya beruang ini. Low dalam goalsnya. Jadi dia rendah dalam mencapai tujuan. Ya boleh lah dia berhenti. Kalau belum bisa sekarang. Nanti-nanti gak apa-apa. Yang penting saya gak musuhan sama anak saya. Karena dia sangat mementingkan relationship. Takut. Kalau ribut sama anak tuh takut. Anaknya sakit hati. Takut anaknya lari dari rumah. Takut anaknya gak sayang dia. Jadi dia sangat toleran. Sama ketalahan-ketalahan anaknya. Sehingga anaknya gak sampai-sampai pada tujuannya. Jadi dia tujuannya untuk konflik. Untuk bisa membuat anaknya sadar. Gak boleh minum minuman keras. Gak tersampai. Karena dia korbankan. Dengan mengakomodasi kemauan anaknya. Berikutnya ini gaya bulung hantu. Ini biasanya temperamennya temperamen. Yang apa ya. Yang tipe stabil kali ya. Yang tipe pragmatik. Yang berikutnya ini. Ini bisa tergantung karena kepribadiannya. Yang berikutnya ini tipe burung hantu. Ini dia cukup bagus. Punya kecenderungan mementingkan juga hubungan dengan anak. Juga dia juga mau tujuan tercapai. Jadi dia terus-menerus mempelajari masalah. Berusaha menemukan solusi yang memuaskan baik buat anaknya. Anaknya maupun buat dirinya. Begitu juga dengan pasangannya. Dia coba berkolaborasi. Dia cari apa yang dia bisa lakukan. Tujuannya tetap adalah mencapai tujuan. Dan mendapatkan hubungan yang baik dengan pasangan atau dengan anaknya. Dan dia terus-menerus mencari. Yang gak akan berhenti sebelum dapat. Itu dia komunikasikan dengan pasangan. Biasanya orang yang tipe gaya burung hantu ini. Banyak. Enggak puas sama pasangannya. Pasangannya yang tidak punya gaya yang sama itu. Membuat dia gagal mencapai tujuannya. Nah yang kelima ini gaya rubah. Rubah ini punya karakter. Bukan tergantung pada temperamennya. Dia peduli akan tujuan. Dia peduli juga pada hubungan. Dia bersedia kompromi. Demi dapat solusi yang terbaik. Dia gak takut untuk ngalah duluan. Untuk dapat kendali. Dapat kemenangan. Jadi dia mau ditawar. Posisi bargainnya dia mau. Dia mundur merendah dulu. Yang penting ada salah satu tujuan dia tersapai. Aturan-aturan di keluarga dia mau bersedia mendialogkan. Sampai anaknya mau ikut semua aturan yang ada. Nah kita mau jadi seperti ini ya. Tapi kebanyakan emosi-emosi itu lebih nyerobot dan membuat kita menjadi gengsi. Gak mau mengalah sama anak. Nah ini cara-cara orang tua melakukan resolusi konflik pada umumnya. Itu ngajak berantem. Bertikai. Konflik engagement. Lakukan kekerasan. Marah. Bela diri. Menyerang. Lepas kontrol. Terus yang berikutnya menarik diri. Ngediemin. Menutup diri. Menolak berunding. Pokoknya kamu harus ngurut. Kata saya. Sebelum saya kembalikan. Kamu punya handphone semuanya. Kamu harus ngurut. Terus gak mau konflik. Diem. Ngediemin. Silent treatment. Yang ketiga. Penundukan. Ngalah. Ya udah. Saya ngalah. Udah kamu mau nyapa. Terus yang keempat. Menyesuaikan masalah secara positif. Nah ini yang kita mau belajar. Masih ada 10 slide lagi ya teman-teman. Tetap kencangkan sabuk pengaman. Penyelesaian masalah secara positif itu. Atau positif. Problem solving itu. Melakukan perundingan. Dan melakukan langkah-langkah. Resolusi konflik yang benar. Saya kasih langkah-langkah ini kelihatannya rumit dan serem. Tapi enggak. Itu kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi lakukan saja. Pasti bisa. Lakukan negosiasi. Pertama. Satu. Nah ini. Yang sederhana kan. Atur waktu dan tempat untuk diskusi. Habis konflik. Ngomong. Yuk kita ngomong. Habis ini. Kapan kamu bisanya? Kita ngomong. Dimana? Di depan kamar. Di luar. Jadi jangan terlalu sibuk. Atau terlalu marah. Untuk bisa menyelesaikan konflik. Tapi juga jangan lagi panas. Ingat ya. Kalau air panas dipegangkan sakit. Jadi kalau lagi panas. Anaknya masih marah-marah. Jangan sekarang. Ayo sekarang. Selesain masalahnya. Oh jangan sekarang. Sekarang saya juga gak siap. Oke besok ya. Ntar malam habis makan. Kita duduk di teras ya. Jangan sembarang waktu. Kita peka pada kondisi pasangan atau anak. Jika tidak siap. Jangan sampai merusak suasana hati. Sampai tertutup komunikasinya. Dan inisiatif itu harus datang dari orang tua. Gak mungkin ada anak yang bilang. Mari kita diskusi. Enggak. Dia pasti masuk kamar. Banting di kunci bread. Dia kunci pintunya. Jadi ketok sama orang tuanya. Gue ada tidur. Nah cari tempat yang menyediakan privacy. Supaya gak ada adiknya. Gak ada siapa-siapa. Gak ada simbang dan mandi. Kalau kasusnya konfliknya sama ayah dan ibu. Sebaiknya ayah dulu. Yang maju. Karena ayah itu yang membawa aturan. Kalau ayah gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Latihan. Yang bilang. Kamu aja yang bisa ngomong sama dia. Jangan ya. Ayah. Ayah maju duluan. Tapi kalau ibu yang pintar ngomong duluan. Yaudah. Suruh ibu. Tapi ibu cuma pembuka aja. Yang masuk tutup ayah. Nah ini mesti dibuat sesepakatannya. Ini menjadi satu aturan yang sudah dipahami bersama. Dan rencanakan momennya. Jangan lagi back mood langsung. Orang tua juga gitu ya. Kalau lagi gak siap. Lagi panas. Itu jangan gitu ya. Ini strategi. Langkah pertama menentukan di langkah kedua. Diskusikan apa yang jadi pokok masalah. Caranya mulanya dengan bertanya. Jangan sok tahu. Papa tahu. Kamu lagi putus ya sama pacar kamu. Kamu lagi konflik sama pacar kamu. Jangan tanya. Ada apa. Kamu kok. Tadi dipanggil papa teriak-teriak. Jawabnya. Terus yang waktu ada. Abis papa gini. Abis papa gitu. Dengerin aja. Jangan dibantah. Kosongin semuanya. Kamu ngomong semua. Kayak dengerin. Itu kosongin unak-unaknya semua. Mungkin lima menit pertama itu unak-unak doang. Nanti baru lima menit kedua. Baru isinya. Isi hati yang sebenarnya. Tanya. Tanya. Tanya itu adalah cara menggali persoalan-persoalan yang tertendam. Yang menjadi penyebab atau latar belakang konflik yang terjadi. Jadi kita. Dengan bertanya kita melibatkan anak untuk membuat satu penjelasan dari apa yang terjadi. Jadi tidak semata-mata dari pikiran orang tua. Oh begini nih. Gara-garanya ini konfliknya begini nih. Jadi orang tuanya itu yang pikir gitu. Kita gak tahu dari sisi anak seperti apa. Jadi gak satu arah ya. Kita tanya. Dia ngomong. Kita dengerin. Jangan terlalu emosi. Karena kita sudah ciptakan waktu. Dimana kita sudah tidak beremosi. Duduk di situ mendengarkan. Jadi temukan apa yang menjadi penyebab masalah. Bukan temuin masalahnya. Tadi kamu. Berteriak ya. Ditanya Bapak. Kamu dipanggil gak nyaut ya. Nilai kamu jelek ya. Itu masalahnya. Dia gak usah dibilangin. Dia udah tahu. Tapi kasih temukan apa yang menjadi penyebabnya. Mengapa kamu melakukannya. Nah itu yang paling penting. Tapi kalau kita tanya gitu dia gak mau jawab. Tapi kalau kita dengerin ngomongannya. Muncul tuh semuanya. Yang ketiga. Temukan kontribusi masing-masing anggota keluarga yang menyebabkan munculnya masalah. Nah caranya mendengarkan. Tadi udah bertanya. Sekarang mendengarkan. Ketika anak memberikan pandangannya. Belajarlah untuk mendengarkan sudut pandangnya. Sekalipun beda dengan sudut pandang orang tua. Banyak mendengarkan. Ada tiga aspek mendengarkan. Yang pertama mendengar dengan hati. Artinya kita mau tahu dan mau belajar. Mau belajar mengenal dia. Memahami dia. Ini disini dibutuhkan kerendahan hati. Karena kalau hatinya tinggi. Mana ada air yang naik ke atas. Air tuh turun ke bawah. Jadi letakkan hatimu di bawah. Pikirkan bahwa anak ini penting buat saya. Penting. Jangan orang penting ini. Saya menganggap diri saya tidak penting. Saya ingin mendengarkan dia. Lalu gunakan telinga. Memang mendengar harus pakai telinga ya. Tapi jangan lupa. Pakai juga mata. Banyak anak tua sama anak tuh. Kalau ngomong samping-sampingan gitu. Dia di sana. Dia di sini. Dengerin aja dia ngomong. Pekah sama nada suaranya. Tapi gak lihat ekspresi mukanya. Coba belajar sekarang. Kalau ngobrol sama anak. Pakai hati. Berusaha memahami. Pakai telinga. Dan pakai mata. Lihat mukanya gitu. Berusaha mengerti. Dari apa yang disampaikan dengan gesture-nya. Kadang-kadang dia terbatas dalam berbicara secara verbal. Tetapi dia bergerak dan menyampaikan emosinya mewat gerakan tubuhnya. Ekspresi mukanya. Banyak orang tua yang menggunakan telinganya secara formalitas. Masuk telinga kiri. Keluar dari telinga kiri lagi. Bahkan gak sampai masuk ke sebelah sananya. Tidak hadir dengan sungguh-sungguh. Tidak mau memahami. Sehingga anak itu berasa gitu. Dia ngomong hanya didengar secara formalitas. Bahkan ada orang tua yang mendengar anaknya ngomong. Dipotong ngomongannya. Terus mata. Kita tidak hanya mendengar pakai telinga. Tapi juga mendengar dengan mata. Mata yang mendengarnya apa? Ekspresi wajah. Nada suara. Jadi kita tahu emosinya. Kita tahu sudut pandangnya. Dengan hati. Dengan mata dan telinga sudah dapat datanya. Dengan hati kita bisa berempati. Tentang apa yang dia rasakan. Kita pahami kesulitan yang dia alami. Bahkan ada tahap-tahap dimana kita. Anak belum ngomong saja. Kita sudah tahu kira-kira isi hatinya apa. Itu yang biasanya. Namanya tingkat keintiman orang tua anak. Atau kantar pasangannya. Ini cara resolusi konten ini. Bukan sama anak saja ya. Sama pasangan juga bisa dipakai ya. Jadi kalau kita sudah belajar bertanya. Belajar mendengarkan dengan empati. Bahkan kita bisa tahu kira-kira seterusnya. Kayak apa nih. Dan itu enggak salah. Dengan intuisi. Orang tua bisa memahami isi hati anak sendiri. Lalu setelah itu. Bersama anak. Membuat daftar masalah. Yang menyumbang terjadinya konflik. Apa sih? Tadi kenapa sih? Tadi saya sudah lapar. Nungguin ngomong. Menyediakan makanan. Terus dengar papa teriak-teriak. Aku lagi enggak fokus. Aku lagi main game. Lagi dengerin musik. Kita tulisin tuh. Ini daftar masalahnya dari kamu. Dari mama. Mama kira kamu tuh mau punang ajar. Kamu tuh enggak mau dengerin bantuin papa. Nah dari sudut pandang kita sendiri ngaku. Saya tuh punya masalah ini tadi menyumbang dengan. Sehingga menyumbang penyebab kita konflik. Dan ternyata itu kalau kita daftarin masalah yang kita tambahkan ke dalam api konflik kita. Itu ada polanya. Kebiasaan kita membuat negatif itu ada polanya. Nuduh-nuduh. Kita punya tuduhan yang berpola kepada anak kita. Yang itu kebiasaan yang kita tuduh apa. Yang ini kebiasaan tuduhnya apa. Jadi kita sebetulnya punya prasangka-prasangka yang langganan untuk anak yang ini. Untuk anak yang itu. Untuk suami kita. Untuk istri kita. Ada nettingnya. Negatif thinking. Yang sudah berpola. Nah itu nanti mesti diberesin. Karena setelah berkonflik nanti akan nyata bahwa. Oh ternyata enggak ya. Dan kita harus hapus itu. Karena sepanjang umur pernikahan. Atau sepanjang umur mengasuh anak itu. Tuduhan itu akan terus terjadi. Yang prasangkan. Dan itu akan menyumbang konflik. Yang cukup. Tanpa sebab pun bisa terjadi konflik. Tanpa sebab lain ya. Yang lain peristiwa-peristiwa. Pilih alamat liburan kah. Panggilan yang tidak terdengar kah. Itu hanya memicu. Mentrigger. Sebetulnya. Perasa-perasaan kah itu udah seperti bensin yang menyebar. Api kecil saja sedikit udah nyala. Semuanya. Itu mesti diberesin. Dibersihkan. Kemudian setelah membuat daftar masalah. Sudah menemukan sudut pandang masing-masing. Telah terungkap. Sudah didengarkan. Mulai membuat daftar solusi. Ini sekali dibuat ya. Resolusi konflik. Itu banyak sekali masalah yang bisa tidak terjadi. Tidak perlu terjadi. Kalau kita sudah buat ini dengan benar ya. Jadi masalahnya itu. Resolusi konflik ini bisa menyelesaikan masalah. Bahkan sebelum terjadi. Yang kelima. Buat daftar solusi. Tadi kan daftar masalah. Apa yang menyumbang. Jadi sekarang ajak anak memikirkan kemungkinan solusi. Perlakukan anak setara. Artinya tamu sama saya. Sama-sama punya power. Sama-sama punya kemampuan untuk membuat penyelesaian masalah. Ajak diskusi. Dan anak ini dianggap bisa dipercaya untuk apa yang dia mau ngomong. Oke. Mulai sekarang. Masalah-masalah tadi itu. Kamu mau sesainnya yang mana dari pihak kamu. Dari pihak mama apa. Dari pihak papa apa. Ini yang mulai sekarang. Kalau aku dengar panggilan walaupun tidak jelas. Aku akan konfirmasi. Aku mungkin dari atas tanya lagi. Papa panggil aku. Itu solusi. Apa lagi. Oh iya. Lain kali kalau aku diajak pergi liburan ke tempat yang aku nggak suka. Aku bilang aku nggak suka. Tapi aku akan bilang yang aku suka. Kemana. Bukan sekedar nolak doang. Nah itu adalah tawaran-tawaran langsung dari orang yang punya masalah. Jadi solusinya dia sendiri yang mau buat. Dia mau atasin dari dirinya sendiri. Jadi sumbangan untuk terjadinya konflik akan sangat berkurang. Dan kita percaya dia mau lakukan itu. Nah kalau setiap masalah dibicarakan seperti ini. Maka masalah-masalah itu akan bisa selesai. Sebelum berkonflik. Cuman nggak ada nih. Orang yang mau selesaikan masalah. Sampai tahap lima aja udah. Rumit banget gitu. Ini worth it kalau dilakukan. Dan kalau saya cerita kayak gini kayaknya ada kelama. Tapi sebetulnya ini bisa terjadi. Kejadian ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu secara normal. Biasa itu adalah tindakan yang sangat natural. Wajar dan umum dilakukan. Lanjut. Diskusi. Dan evaluasi. Solusi yang sudah dipilih. Oh sorry, ini saya ketuker ya. Ini langkah ke-6nya. Nih. Pilih satu solusi yang mau dicoba. Yang disepakati. Tadi kan ada daftar solusi itu. Mana yang mau dikerjakan duluan. Kalau memang bisa semuanya bagus. Tapi kalau dia masih nggak bisa. Yaudah yang mana yang kamu bisa lakukan. Yang itu kita lakukan. Sudah. Selesai. Pilih satu solusi. Orang tuanya bisa. Pasangannya bisa. Yaudah. Yang itu yang dipilih. Solusinya yaudah. Kita nggak boleh teriak-teriak. Panggil harus datengin. Yang nanti papa kalau panggil anaknya. Datengin anaknya. Dan Daniel, papa mau ngomong. Matiin titur lagunya. Dan Daniel juga kalau dipanggil. Konfirmasi. Papa, aku panggil aku. Matiin lagunya. Ini solusi yang mau dicobakan. Lalu selesai. Masalahnya evaluasi. Beberapa waktu kemudian setelah praktek. Buat. Ada masalah lagi nggak dengan itu. Dievaluasi. Didiskusikan. Kalau ada masalah lagi. Harus diganti. Solusinya mana yang lain. Yang bisa kamu tawarkan. Misalnya nggak mau ikut. Liburan. Mau sama teman-teman aja. Sebetulnya sih. Liburannya aku suka. Cuman aku disuka sama teman-temanku. Sekarang liburan bukan pergi kemana. Soalnya. Tapi sama siapa. Anak umur 19. Ngomongnya itu. Oke. Kita evaluasi. Berarti solusi waktu kemarin itu. Ganti tujuan libur. Tidak menjawab kebutuhan kamu. Karena kebutuhan kamu adalah. Berliburan dengan teman-teman. Bukan sama ortu lagi. Nah diskusikan. Dievaluasi. Ganti lagi solusinya apa. Oke. Itu yang ketujuhnya. Yang ketujuhnya. Nah. Ini udah ganti solusi. Ketentukan ini Pak. Kontribusi masing-masing. Untuk mewujudkan solusi yang dipilih. Apa. Mau nyumbang apa. Untuk kontribusi. Kontribusi apa. Untuk solusi yang dipilih. Apa yang jadi bagian pasangan. Untuk melakukan. Memberikan solusi. Atau anak. Tanya. Dan apa yang kita harapkan. Kita bisa bilang. Jadi masing-masing memberikan sumbangan. Yang mewujudkan solusi. Yang dipilih. Ulang. Yang dipilih ulang. Itu harus sama-sama menyumbang lagi. Kemudian. Tentukan lagi. Waktu dan tempat. Untuk diskusi berikutnya. Harus dievaluasi. Didiskusikan lagi. Ngobrol lagi. Tentukan kesepakatan waktu lagi. Kan berulang. Setelah itu. Beri apresiasi. Terima kasih ya. Kamu sudah banyak. Memberikan kontribusi. Supaya. Masalah kita. Terus selesaikan. Nah apresiasi ini penting ya. Karena akhirnya dia jadi tahu. Bahwa. Oh itu yang diinginkan kamu. Oh orang tua ingin saya kayak gitu. Orang tua juga tahu. Jadi anaknya. Mau. Orang tuanya kayak gimana. Sudah. Kalau enggak ada resolusi seperti ini. Pernah ngalamin enggak. Kalau berantem itu. Pasangannya ngungkit-ngungkit. Dulu kamu tuh itu begitu tuh belum. Kamu ngomong gitu. Dulu lagi kamu gini gitu. Itu kenapa? Karena pasalnya resolusinya. Apa konfliknya itu belum beres. Masih terbuka kitabnya gitu. Jadi masih terbaca. Jadi diungkit gitu. Tapi kalau udah diresolusi. Udah selesai. Udah beres. Tutup buku. Udah selesai. Nah. Dengan memberikan apresiasi. Berarti itu konflik. Udah selesai. Ada penghargaan buat anak. Atau buat cuami. Yang sudah. Atau buat istri. Yang sudah berkontribusi. Cari solusi. Sudah kerjasama. Kooperatif. Dan mendapatkan tujian. Itu seperti sudah dapat gentifikatnya. Dan dia memang sudah bisa meningkat tahapnya. Menjadi partner yang setara. Menyesuaikan masalah di dalam keluarga. Dan ini penting sekali. Karena setiap keluarga pasti berkonflik dan punya masalah. Tanpa punya keterampilan mengatasi masalah. Mengatasi konflik. Maka keluarga itu adalah keluarga bermasalah. Yang penuh dengan konflik. Dan itu sangat merong-merong. Keutuhan dan kebahagiaan masing-masing anggota keluarganya. Nah ini adalah pesan saya. Tanpa resolusi. Konflik menjadi racun dalam relasi. Sedangkan relasi itu adalah. Awal dari. Terbentuknya sebuah keluarga. Oke. Saya sudah selesai. Teman-teman. Pas satu jam. Mungkin teman-teman mau bertanya. Oke. Mungkin dia bisa bacakan pertanyaan yang sudah ada ya. Tadi di kolom chat. Oke Bu Her. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu Her. Nah mungkin buat Bapak Ibu lain. Sambil juga kita menjawab pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan. Boleh diketikan di kolom chat. Nanti kita bisa untuk diskusi bersama juga. Nah pertanyaan pertama Bu Her dari Ibu Elisabeth. Ibu izin bertanya. Saya seorang guru di sekolah SMA. Dan juga salah satu konsulor siswa-siswa yang bermasalah di sekolah. Selama mengajar bertahun-tahun. Saya selalu menjumpai siswa itu. Yang kalau menjawab pertanyaan pada soal ulangan atau ujian. Selalu menjawab dengan jawaban yang melenceng dari pertanyaan. Nah jawabannya ini betul-betul tidak relate dengan pertanyaan. Jadi artinya Rana menjawabnya memang keluar dari area jawaban yang masih bisa diterima. Hal ini juga terjadi pada mata pelajaran lainnya. Pertanyaan saya adalah apakah siswa seperti ini itu punya kelainan syaraf? Penyakit syaraf atau memang bagaimana ya Bu? Karena dari perilaku memang berbeda lebih introvert dan siswa tipe seperti ini. Selalu saya jumpai setiap tahun. Mohon arahannya Ibu. Terima kasih. Oke mungkin Bu Herb bisa dibantu untuk menjawab. Ya buat Ibu Elizabeth. Semoga anak yang seperti ini yang Ibu temukan adalah bukan anak yang berkebutuhan khusus ya. Kalau anak-anak normal biasanya ini anak-anak yang tidak terlatih menjawab masalah. Pada poinnya gitu. Banyak. Itu bukannya satu yang Ibu temukan. Itu banyak. Ditanyanya kemana, jawabannya apa. Itu bukan kalau kita bilang itu ada kelainan syaraf, maka Ibu akan menemukan kelainan-kelainan lainnya. Bukan hanya itu. Tapi kalau kelainannya hanya itu, dia tidak bisa menjawab pada poinnya, itu tidak terlatih. Saya juga menemukan mahasiswa saya ditanyanya kemana, ditugaskan apa, jawabannya, esainya yang dia jawab itu tidak menjawab pertanyaan. Nah saya yakin itu dia tidak terlatih. Ini dalam masa SMA ya. Mungkin juga boleh dibuat sebuah waktu untuk matrikulasi cara menjawab pertanyaan. Memahami pertanyaan. Memahami pertanyaan dan memberikan kerangka dalam membuat jawaban. Ini sebuah keterampilan, Bu. Kalau Ibu sudah melatih dengan keterampilan itu masih terjadi, mungkin ini adalah ada masalah dengan masalah kemampuan untuk menerima instruksi. Menerima instruksi, mengolahnya, dan menerima instruksi, mengeluarkan hasil dari olahan itu. Ada tiga tahap. Di antara tiga itu ada kemungkinan ada kerusakan. Dalam otak bahasa. Dalam otak bahasa, di pusat, di lobus, apa ya, saya lupa, tengah, yang bagian otak tengah itu, terkait dengan emosi. Jadi, mereka mengalami kesulitan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Biasanya itu melibatkan masalah emosi. Yang mungkin di rumah sering dibentak. Suara keras itu ya. Kata-kata tajam. Bisa membuat anak-anak itu dari kecil punya kelemahan di situ. Kelemahan dalam hal korban. Coba deh. Kalau Ibu Bapak perhatikan anak lagi dimarahin dengan suara keras, dituduh gitu. Dengan kemarahan. Mereka biasanya jawabannya aneh gitu. Nggak sesuai dengan pertanyaan. Kamu dari mana? Nah, itu tadi sama teman gitu. Bukan tanya sama siapa. Tanya dari mana jawabannya sama teman. Dan orang tua yang marah itu juga nggak sadar dia dijawabnya. Dia tidak dijawab gitu. Nah, mungkin itu jawabannya, Bu ya. Kalau itu cukup menjawab, Ibu pertanyaannya itu kan. Ya, betul, Bu Her. Jadi, kita mesti cek dulu ya. Memastikan bahwa bukan kebutuhan khusus. Tapi kalau ini memang hanya di aspek menjawab pertanyaan, kemungkinan lebih terlatih dalam menjawab pertanyaannya, Bu Her. Untuk memahami. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Lilik. Pertanyaannya adalah, Malam, Bu, bagaimana menghadapi anak yang suka membantah? Kalau dikasih tahu, selalu ada alasan membenarkan diri dan tidak mau diatur. Ya, ini saya anggap ini sebagai satu sumber konflik nih ya. Anak yang suka membantah. Pasti ini anaknya kayaknya remaja. Atau mendekati masa remaja. Umur berapa nih, Bu Lilik, anaknya? Kalau ini remaja, ini memang gaya remaja ya kayak gini. Pokoknya bantah dulu aja. Apa yang mama ngomong, bantah dulu aja. Enggak, enggak gitu. Yang mereka hobi ngomong, enggak. Ini sama seperti zaman di Terrible 3 atau Terrible 2. Pada masa-masa membantah. Kenapa? Karena anak-anak remaja sudah punya pendapat sendiri. Punya pikiran sendiri. Dan dia punya kecerdasan sendiri. Meningkat. Kecerdasannya meningkat. Dan dia melihat orang tuanya tuh, Enggak tahu apa-apa. Jadi alasan untuk membenarkan diri itu bukan alasan. Memang dia merasa dirinya benar. Dan dia enggak mau diatur. Karena aturan lama itu puno. Nggak nyambung sama kita. Jadi Ibu mesti dapetin hatinya dulu nih. Hubungan Ibu sama dia enggak bagus kelihatannya. Tapi kalau hubungan Ibu sama dia bagus, itu hilang semua. Mama is the bank. Cuma ini kalau udah sampai tahap seperti ini, ini agak sulit jalan baliknya ya. Karena mungkin kerusak-kerusaknya hubungan itu, relasi itu sudah terjadi di tahap yang sebelumnya. Tahap awal, tahap anak-anak akhir. Nah Ibu tidak membangun hubungan di situ. Menganggap hubungan itu bisa terjadi dengan sendirinya. Nanti saya bahas di topik parenthood versus parenting-nya. Itu orang tua banyak yang menganggap bahwa anak itu akan sayang dia karena dia orang tuanya. Enggak gitu. Enggak ya. Belum kita membangun hubungan dengan genak, dengan tepat. Hubungan itu memuatkan dua pihak. Hubungan yang jujur. Relasi itu dirawat. Maka itu tidak terjadi dengan sendirinya. Yang ada yang kayak gini. Hubungan yang tidak percaya dan sebagainya. Jadi saya dorong Ibu untuk membangun hubungan lagi. Relasinya diperbaiki. Mendapatkan hatinya. Kalau dari kecil sampai usia 11-12 itu belum terbentuk hubungan yang dekat, manis, akrab, bersahabat itu agak susah. Ibu melanjutkannya di remaja. Ini hubungan yang ala kadarnya. Karena Ibu orang tuanya, dia jadi nurut, dia ikut. Apa kata Ibu itu? Itu karena hubungan yang ala kadarnya, saya bilang, terbentuknya karena natural, alami, dia tidak berdaya tanpa Ibu. Jadi dia mengikut apa kata Ibu. Nanti di remaja dia enggak begitu. Dia akan mempertanyakan semua hubungan yang pernah terjadi itu yang tidak berarti seperti dulu. Dia bantah semuanya. Apa yang Ibu katakan. Apa yang Ibu atur dia enggak mau. Jadi bangun di hubungan lagi. Jangan bilang, dulu masih kecil dia baik. Karena dia tidak berdaya dan tidak tahu. Sekarang saya berdaya dan tahu. Nah itu anak-anak remaja yang seperti itu membuat Ibu-nya susah hati karena merasa, kok jadi kurang ajar ya anak sekarang ya? Dan menganggap bahwa anak itu yang justru harus berubah. Saya tidak menyetujui anak remaja boleh kurang ajar ya. Tapi itulah cara berdikirian. Banyakan orang tua itu akan membesarkan powernya untuk menekan anaknya. Ada yang anaknya kemudian patah, self-harm, ngurung diri, depresi. Ada anaknya yang balik melawan tergantung bagaimana dia temperamennya. Balik melawan, kabur dari rumah, yang tipe ketiga gitu. Yang tipe keempat manipulatif. Dia pura-pura nuluh, di depan, di belakang, dia backstreet. Saya punya satu pasien. Anaknya manipulatif. Sekolahnya pintar, enggak pernah di... Ini remaja nih, udah remaja. Enggak pernah disuruh-suruh sekolah belajar. Dia kerjakan kewajibannya. Tahu-tahu dia pacaran lima orang yang ada di sekolahnya, di dalam kamarnya dia, bikin foto telanjang, pacarnya terus, jualin fotonya. Pokoknya semua yang enggak terpikir sama ibunya, dia lakukan pemberontakan. Tapi di depan itu dia baik gitu. Iya, Ma. Ya bantu masak, Ma. Bantuin. Ayo ini, ini. Terus kalau ditanya, itu nyum, nyum, jangan ngomong apa-apa. Sudah ketahuan, balik dibawa ke sekolah, ternyata anak itu benci banget semua mamahnya. Nah, jadi, jangan ditekan, jangan dicuekin, tapi didekati. Ibu, bangun relasi, dapatkan hatinya, jangan nyuap juga, jangan nyonggok gitu. Tapi, akui kalau ada kesalahan, dan bikin proklamasinya. Mulai sekarang, saya mau berubah, saya mau menjadi ibu yang lebih baik, kamu kasih saya kesempatan, saya mau ngerti kamu, dan buktikan itu. Dan kebanyakan anak itu pemaaf. Dia akan cepat memberikan kesempatan pada orang tuanya. Kalau itu baru pertama ya, tapi kalau udah sering minta maaf, sering bikin proklamasi, dengan ini saya mau berubah gitu, terus tau-tau nggak berubah-berubah gitu, masih marah-marah, masih nyuruh-nyuruh, masih menekan itu, anak-anak hilang kepercayaan, dia menutup diri. Dan ngomong-ngomong aja, nggak ada berubahnya gitu. Ya, Bu Lirik, semoga menjawab ya. Iya, Bu Her, jadi kunci pertama, mendapatkan hati anaknya dulu ya, Bu, dengan membangun hubungan. Ya, Ibu Lirik pastikan untuk hadir juga di sesi berikutnya ya, untuk kita mendapatkan informasi terkait tadi, parenting versus parenthood ya, Bu Her, di sesi berikutnya. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Leni. Pertanyaannya, Bu, dikatakan tadi bahwa ternyata, semua anak-anak remaja itu memang sulit diatasi, tapi sebetulnya mereka tidak sengaja, karena mereka pun tidak bisa kontrol mood, atau hormon mereka. Pada usia berapa, sampai usia berapa, mereka akan begini, dan kapan puncaknya? Nah, lalu pertanyaan lanjutannya adalah, apakah ada perbedaan antara anak remaja perempuan, dengan laki-laki, Bu Her? Ya, anak perempuan biasanya lebih dulu mulainya, anak laki belakangan. Anak perempuan itu di usia 11, 9, 10, yang cepat, yang cepat itu mulainya usia 9, 10, sudah mulai. Puncaknya itu di 13 tahun, 12, 13 tahun, 13 tahun, paling tingginya. 14, mulai landai. 15, mulai turun. Nanti di usia 16, 17, sudah mulai lebih soft dia. 18, sudah mulai bisa mikir. Ini anak perempuan ya. Anak laki itu di usia 14, kira-kira. Berhentinya nanti di usia 21, 22, 22, mulainya lebih lambat, celah sayangnya juga lebih lambat. Dan masalahnya lebih banyak. Laki-laki. Anak perempuan relatif lebih domestik di rumah. Terjadinya anak laki itu lebih banyak di luar. masalahnya terjadi. Gitu pertanyaannya. Bu ini ya. Bu siapa? Bu Leni. Ibu Leni. Iya. Semoga cukup menjawab Ibu Leni. Lalu pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Magdalena. Apa saran buat anak yang secara kedewasaan belum sampai seperti seusianya? Anak saya remaja, 16 tahun SMA, tapi perilaku seperti SMP. Cara bicara cenderung seperti anak-anak, tapi nggak mau kalau dibilang seperti anak kecil. Apakah karena itu jadi ada problem hormonal dan masih ada gejolak emosi atau karena ada hal lainnya, Bu Her? Karena anak saya yang lain tidak demikian waktu di usia yang sama. Ini anak beberapa nih. Gini, anak seperti ini pertama bisa karena pengaruh pelayanan hormonal. Itu mesti diperiksa ke dokter ya. Ini anak ketiga, Bu Her? Enak ketiga ya. Oke. Nah, yang berikutnya karena kalau memang dari kecil udah begini, saya sih lebih curiga karena masalah-masalah fisiologis atau neurologis. Jadi mesti diperiksa ke neurolog atau bukan ke neurolog ya, ke psikiatra. nggak kenero lo aja. Tapi aman. Saraf-sarafnya, ya kan? Fungsi putihnya. Nah, itu buat anak yang kalau dari kecil udah begini gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang kemungkinan lainnya adalah kalau itu munculnya di anaknya udah gede. Udah gede gitu. misalnya umur, dia berhentinya di umur berapa nih? Anaknya udah 16 tahun, tapi perlaku-perlaku seperti ATMP. Berarti dia berhenti pertumbuhan mentalnya itu di usia ATMP. Nah, mungkin di situ ada trauma. Ada trauma. Sibling bisa juga. Ada adiknya. Ada adiknya lebih kecil dari dia. Dia mengalami. Dia merasa kehilangan kasih sayang. kemudian dia berusaha jadi seperti anak ATMP. Seperti adiknya gitu. Nah, ini biasanya perkembangan mentalnya jadi terganggu karena dia merasa kehilangan posisi sebagai anak yang kurang kasih sayangnya karena kasih sayang yang biasa dia dapat dari orang tua pindah ke adiknya. Ini anaknya paling kecil Buher informasi dari Ibu Magdalena. Ya, mungkin itu ya. Ini mesti diperiksa ininya. Faktor-faktor hormonannya. Karena harusnya usia 16 berhenti di ATMP itu harusnya nggak tahu. Apakah Ibu Magdalena bisa kasih tahu bahwa masa-masa berhenti berkembang pertumbuhan mentalnya itu di usia SMP atau di usia-usia sebelumnya memang dia sudah melambat. Sehingga ketika dia usia 16 perkembangannya baru usia 13. Jadi melambatnya dari usia mungkin 5, 6, 7, makin lama makin pelan sehingga dia nggak bisa mengejar pertumbuhan kronologisnya atau mendadak di SMP dia berhenti. Nggak betul. Gimana Bu? Masih ada kejalanan. Bu? Ya. 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 Mungkin lagi atur audio Bu Her, karena ada dari dua device. Ya. orang tua harus tahu bahwa kalau ada gangguan yang terjadi ketika masih masa kecil, yang lebih kecil terjadi, sudah terjadi gangguan dibandingkan dengan anak yang mengalami gangguan di usia remaja, itu yang lebih profan, yang lebih berat konsekuensinya, lebih berat dampaknya itu yang terjadi di masa kecil. Karena dari kecil sudah mendapatkan gangguan, sehingga gangguan itu akan menempat di usia remaja dan makin membesar pengaruhnya di usia dewasa. Sedangkan kalau di remaja, mungkin ada faktor-faktor eksternal yang bisa menyebabkan. Kalau masa kecil biasanya faktor internal lebih banyak berperan. Faktor yang dari dalam. Biasanya itu faktor genetik itu sangat berperan. Genetiknya lemah di dalam neurologisnya, fisiologisnya. Kemudian kalau dia itu di remaja ada kemungkinan masalah hormonal yang bisa selesai ketika dia menyelesaikan masa remajanya. Atau masalah pertemanan atau masalah pengasuhan yang bersifat traumatis juga bisa mengganggu pertumbuhan mentalnya. Tetapi ini bisa lebih cepat dan lebih ringan untuk dikoreksi, di terapi. Dibanding yang memulainya masalah itu dari masak anak-anak. Ini dari kecil. Iya, Bu. Sekarang saya sudah bisa bicara. Jadi, dari kecil itu memang ada kesulitan untuk komunikasi. Kemudian, memang ada dia seperti merasa tidak mamuk. Seperti itu. Sejak dari kecil memang ada kecenderungan seperti itu. Terus sampai dia besar. Sebenarnya kita melihat bahwa dia mampu untuk berkomunikasi. Secara intelektual oke. Bukan anak yang tapi dia selalu menganggap bahwa dia itu bodoh dan nggak bisa. Dia merasa seperti begitu. Dan dia melihat bahwa seperti perilakunya seperti dia nggak menyadari kalau itu perilakunya belum dewasa. Tapi mungkin di sekeliling dia dia merasa kayaknya nggak ada orang yang mau berteman dengan dia atau kadang-kadang mungkin ada perkataan bahwa dia seperti anak kecil karena tindakannya seperti belum dewasa sesuai dengan usia dia. Dalam hal bertanggung jawab, dalam hal komunikasi, dalam hal menghandle emosi. Nah, itu masih seperti masih SMP. Maksudnya, masih seperti seperti yang Ibu tadi bilang secara mentalnya belum selesai seperti usia 16 tahun. Yang bisa Ibu lakukan adalah melakukan pengasuhan yang baru caranya. Ibu bisa lebih banyak mengatakan hal-hal yang positif tentang dia, kemudian kurangi dengan kurangi hentikan membanding-bandingkan dia dengan orang-orang lain, terutama kakaknya. Biasanya anak-anak seperti ini punya kakak yang excellentnya. Iya, betul. Jadi, berbeda sekali. Dia merasa bahwa kok dua-duanya kakaknya pintar, cantik, dan lain-lain. Dia merasa bahwa kok dia beda sendiri dibanding yang lain. Dia merasa itu yang udah jadi seperti kayak tanpa kita ngomong, dia merasa seperti itu. Iya, kebanyakan begitu. Jadi, Ibu harus hentikan membandingkan. Itu kakak kamu gak kayak gitu. Itu gak boleh dikeluarkan lagi. terus kemudian Ibu harus temukan bakatnya. Dan itu harus digembar-gemburkan. Maksudnya, Ibu fokus di situ. Karena mungkin di rumah Ibu itu ada seperti ada perlombaan yang bisa diikuti oleh dua kakaknya dengan baik, sedangkan dia enggak. Memang karena dia bukan ingredient di dalam dia itu tidak terdiri dari seperti yang kakak-kakaknya punya. dia beda. Dan Ibu harus temukan bedanya di mana dan harus dikomunikasikan ke dia supaya dia bisa mengejar itu menjadi tujuan hidup dia. Sekarang kan dia berkaca pada kakaknya yang kakak-kakak yang luar biasa itu dan dia membandingkan dirinya dengan kakaknya dan dia jadi loser-nya. Nah, gak heran dia gak berkembang jadinya. ibu perlu lakukan ini kedekatan mungkin dia perlu di-assess seperti kata Pak Yarot kemarin assessment yang bisa membantu dia menemukan bakatnya dan ibu dorong dia untuk mengejarnya sampai excellent sampai di atas rata-rata kemudian bawa dia berlomba untuk menunjukkan prestasinya yang diakui dan berbentuk asat mata sehingga dia bisa berpegang pada apa yang ada yang terlihat itu menjadi sebuah identitas diri yang baru. Iya. Sejak beberapa lama ini jadi mulai jadi saya bisa dibilang saya melihat dia justru memperhatikan ke arah psikologi ibu. Dia mulai menganalisa diri dia, dia mulai menganalisa orang lain, dia melihat oh ini begini itu karena begini, begini dan begitu. Jadi dia melihat semua, dia mengamati dan menganalisa segala sesuatunya. Memang anak-anak saja sekarang penderung jadi psikolog buat diri. Banyak sekali anak-anak itu belajar dari internet dan kemudian dia mendiam mata dirinya. Yang bagus sih kalau itu benar ya. Kadang-kadang tidak benar gitu. Jadinya dia memikirkan dan mengembangkan masalah baru di dalam dirinya. Yang saya bilang musik asat mata karena ini nanti data ini akan bersaing dengan apa yang kata internet. Iya, iya. Jadi itu harus benar-benar nyata dia ngalami sendiri memang iya saya itu berbakatnya di situ dan saya berkervasi saya dapat pengakuan apa yang dia punya ibu harus kembangkan setinggi apa yang kakaknya punya tanpa perlu membicarakannya. Ini ngomong-ngomong bukan bakat kamu. dari sisi itunya ya yang kadang-kadang kalau misalnya dia udah mengamati gitu kan jadi dia terjadi perdebatan kalau kita jadi ngomong ini menurut mama sih gak begini tapi menurut dia enggak ini begini jadi seperti ibu tadi bilang menganalisa dan dia selalu merasa bahwa saya kok gak ada saya gak punya passion kok sampai sekarang saya gak tahu saya diciptakan seperti apa yang kayak gak punya kelebihan itu bisa ibu temukan mana mas Adman bisa lihat dengan menilai rapornya bagaimana dia memanfaatkan waktu luang apa aja yang dia kerjakan itu ibu bisa lihat disitu terus kemana dia mempergunakan uangnya dia belanjain apa aja itu pasti menunjukkan minatnya yang lebih tinggi daripada yang lain dia habiskan semua tabungannya untuk beli reptil ibunya benci banget di piara reptil karena ibunya jijik tapi reptil yang dia priara satu beli dua itu berkembang biak sampai banyak sekali dia bagi-bagi sama temen dia ibunya bilang entah kamu jualin aja sekarang jualan reptil temen-temennya tahu dia kalau jualan reptil dia berani keluarin uang banyak untuk beli makanannya itu kan kelihatan dia hobinya disitu mungkin ibu bisa mengintip mematah-matai daya hidupnya hari-hari kayak gimana mengamati secara mendalam untuk menemukan minatnya bakatnya kalau bakat itu menunjukkan apa yang dia kerjakan itu sangat baik dia sangat hati-hati mengerjakannya dan dia bangga dengan apa yang dia kerjakan dia suka juga oke baik bu terima kasih bu her pertaniannya juga sudah habis di kolom di kolom chat ya waktu kita juga sudah habis sudah habis pas ya bu oke bisa disimpulkan buat teman-teman hari ini kurang banyak datangnya biasanya 20-an ya nah hari ini kita belajar tentang konflik dan resolusinya konflik itu bisa membangun hubungan tapi juga bisa meruntukkan hubungan gitu ya bu her nah kuncinya itu adalah ada pada cara penanganannya tadi sudah belajar juga dari ibu her ada 10 langkah-langkah tips praktis ya bu bisa langsung diaplikasikan dan itu bisa diaplikasikan tidak hanya dalam setting orang tua dengan anak tapi juga dengan pasangan nah ketika penanganan konfliknya dilakukan dengan baik dan sehat itu akan memperkuat hubungan jadi nampaknya tema hari ini kalau tanpa latihan kurang afdol ya bu her jadi kayaknya PR-nya ini setelah pulang bisa coba dipraktekkan gitu ya minggu depan bisa datang lagi dan kita bisa bahas bersama juga bagaimana nih dari 10 tips yang sudah dilakukan ketika dipraktekkan bagaimana evaluasinya gitu ya supaya kita akan tahu lebih dalam terkait dengan hal tersebut gitu mungkin kita mau share sedikit yang tentang assessment bu her ya karena tadi ada beberapa kebutuhan juga gitu ya saya izin untuk share screen oke ya Bapak Ibu izin untuk share screen jadi tadi kita sudah belajar tentang konflik dan penanganan konflik nah ini ada salah satu tools yang ada di ILMP atau I Love My Psychologist Biro dari Ibu Her Praktek gitu ya ini ada assessment atau tools yang bisa juga digunakan untuk membantu Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri gitu untuk mengenali pernikahannya jadi disini ini ada sebuah assessment atau marriage check up check up untuk pernikahan untuk bisa juga digunakan untuk mengenali akar masalah atau juga menemukan solusi-solusi nih yang bisa memperkuat pernikahan gitu nah dengan mengikuti assessment ini ada beberapa keuntungan atau tes ini tuh bisa melihat apa aja sih yang pertama itu Bapak Ibu bisa melihat area kekuatan atau area apa saja sih yang perlu ditumbuhkan lagi bisa dikembangkan di dalam pernikahan karena mungkin kok konfliknya itu-itu terus ya kayaknya berulang gitu ya nggak ada solusinya nah ini sangat membantu assessmentnya untuk kita memetakkan ada area kekuatan di mana area apa nih yang perlu dikembangkan lagi nah dalam hal ini juga kita bisa melihat apa sih perbedaan atau persamaan dari tipe kepribadian karena biasanya dengan pola-pola konflik itu sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadiannya gitu ya nah lalu juga bisa juga untuk mengetahui dinamika hubungan dengan pasangan saat ini seperti apa apa sih yang menjadi area stressor pribadi dan juga pasangan ada di mana-mana saja nih seberapa besar sih tingkat stress saat ini sehingga kita bisa menemukan solusi atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu plus juga ada dampak pola asuk keluarga asal nggak ya yang mempengaruhi konflik hari ini dengan pasangan gitu ya dan juga mengetahui keterampilan apa lagi yang kita bisa kembangkan untuk meningkatkan pernikahan yang sehat dan juga kuat dan juga bahagia nih karena untuk mendapatkan anak-anak yang sehat juga anak-anak yang yang oke gitu ya itu juga dimulai dari pernikahan orang tua juga sehat nah tes ini saat ini dilakukan secara online tapi dalam bahasa Inggris gitu nanti hasilnya ada dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia nah ini ada beberapa contoh yang Bapak Ibu bisa lihat hasilnya akan memunculkan seperti ini ini ada sembilan aspek dalam pernikahan ini kita bisa check up saat ini dinamika hubungan pernikahannya ini mana aja yang sudah baik mana yang bisa ditingkatkan ada sepuluh aspek ini lalu ini dinamika pasangannya nih ketika nanti sedang berkonflik tuh bagaimana dinamikanya gitu ya apakah menyelesaikan masa dengan asertif apakah satu tipenya menghindari masalah satu mendominasi satu gak percaya diri dengan kemampuan menyelesaikan masalah nah itu sangat sangat menentukan untuk bagaimana dinamika hubungannya atau juga ini terkait dengan personal stress tingkat stressnya kategorinya apa nih dan apa-apa saja stressornya nanti dalam dalam hal ini di assessment ini juga bisa kita dapatkan gitu ya ini dinamika hubungannya lalu juga perbedaan personality atau kepribadian dari pasangan suami istri seperti apa ini akan sangat membantu untuk bapak ibu mendapatkan dinamika bagaimana hubungan pernikahan bisa juga digunakan untuk cepat pernikahan gitu ya nah jika tertarik nanti bisa menghubungi di kontak personnya ILMP gitu ya di kontak nomor ini di WA nanti atau butuh informasi lebih lanjut juga bisa nah tadi terkait dengan assessment selain untuk pasangan kita juga ada assessment untuk anak nih tadi menjiap kebutuhan bahwa untuk mengetahui terkait dengan minat bakat itu juga ada bapak ibu kalau butuh informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi kontak person yang ada nanti akan diinfokan lebih lanjut gitu ini terkait dengan assessment gitu ya yang bisa diakses oleh bapak dan ibu mungkin itu bu He ada tambahan mungkin sudah cukup iklan ini ditanyakan atau seigin Pak Jarot ya oke terima kasih bapak ibu sudah belajar bersama saya berharap bapak ibu mau praktek di rumah kalau konflik segera praktekkan apa yang sudah kita pelajari dan selesaikan masalah satu persatu sehingga kita tidak perlu lagi konflik berulang tetapi kita bisa berkonflik untuk masalah-masalah baru yang justru meningkatkan keeratan dan keintiman di dalam keluarga yang tidak bisa yang tidak pernah kita temukan di luar manapun dan ini resolusi konflik ini sangat menolong untuk mengurangi probabilitas ingin berselingkuh di luar karena hubungannya itu intim bukan fisik aja tetapi sampai ke hati selamat salam sampai ketemu lagi di minggu depan Tuhan memberkati saya tutup ya saya hitung satu sampai tiga satu dua tiga selamat menikmati selamat menikmati